Halo guys, jumpa lagi dengan kami dari Lanjutokopi Saya Wan, kali ini kita akan sharing ya bagaimana caranya untuk ngeblend kopi Nah, ada dua cara untuk ngeblend kopi pada saat dimasak, diroasting, atau setelah diroasting Nah, sebenarnya asarat umumnya sih kalau kita mau ngeblend atau meraci kopi itu Sarannya adalah sama prosesnya, itu aja, tapi kenyataannya kita jarang menggunakan sama prosesnya Dan kebanyakan itu ya, karena ya mahal kalau Arabica kita pakai yang proses natural, ya mahal Nah, cara saya mungkin berbeda dengan cara-cara yang biasa dilakukan oleh para pakar-pakarnya barista Eh, sorry, barista ataupun pakarnya roaster Tapi kali ini ya, apa yang saya punya aja ya, yang saya pelajari, yang saya pahami, apa yang saya buat sendiri Jadi, sebenarnya sih roaster itu menentukan 30% dari enaknya kopi Jadi kali ini ya, kita roasting dengan tiga macam kopi, pilihan jenis kopi Yaitu Arabica, Robusta, dan Librica Ribicanya dari Riau, saya gunakan Robusta Untuk komposisinya, ya itu setelah kalian Maunya bagaimana? Mau, ya Arabi, barangnya sih saya bisa gunakan 70% itu Robusta 20% itu, eh 25% itu adalah Arabica Dan 5% itu adalah Librica Nah, itu racikan saya untuk tiga jenis kopi Tapi ada juga bisa gunakan racikan untuk hanya dua jenis kopi Yaitu Arabica dan Robusta Tapi pada umumnya sih, Robusta lebih banyak pada kopi dari Arabicanya Itu pada umumnya Karena biasanya sih kita gunakan mesin espresso ya Biasanya Robusta Jangan dimasak dengan Bawadu 360 Tapi pakai untuk tubruk ataupun yang pakai, apa ya Yang mesin espresso Nah, tapi juga ada blend untuk antara Arabica dan Arabica Robusta dan Robusta, Librica dan Arabica tergantung kita Ada juga teman saya, ngerosting Arabica dan Arabica Tapi kebanyakan orang menggunakan Robusta, Arabica karena lebih murah Dan menjadi cerna pada orang Karena orang yang suka pahit Nah, cara rostingnya saya mungkin berbeda dengan yang lain Tapi intinya, kalau untuk kita memulai itu Nah, setelah kita gabungkan Terus kita racik Setelah kita kocok-kocok Hasilnya diuncang-uncang agar dia merata Jadi seperti ini Jadi kita terus kuncang-kuncang-kuncang Seperti ini Setelah itu kita akan masak Jadi intinya, untuk semua ini Yuk kita bisa nikmatin Dan kita lanjut ke part 2-nya yaitu Roasting Oke guys, see you next time Bye